Salam konservasi Halo sobat konservasi Hari ini kita akan kuliah lagi di pendidikan konservasi Kali ini kuliah kita bertema nilai dan karakter konservasi Mengapa penting? Karena kita tahu ya Salah satu Pilar konservasi itu ya, nilai dan karakter konservasi ya Jadi kita akan Mencoba berdiskusi Kita juga akan memikirkan Kita akan Saling Apa namanya Mencari pengetahuan tentang apa nilai dan karakter konservasi Baik kita mulai dengan satu pengertian Bahwa nilai itu Memiliki pengertian The addresses of years Yaitu sesuatu yang ditujukan dengan ya Ditujukan dengan ya Hans Jonas seorang filosof Jerman Amerika Ini pernyataan beliau Kemudian nilai adalah sesuatu yang kita iakan atau yang kita aminkan Nilai selalu memiliki konotasi yang positif Nilai bersifat abstrak Dan nilai yang sifatnya abstrak akan memiliki konsekuensi konkret Apabila dikaitkan dengan moral Jadi sebenarnya apa nilai ini ya Kita bisa Teringat dengan Kata menilai Kita menilai seseorang Apakah dia baik Apakah dia buruk Apakah dia pinter Apakah dia bodoh Apakah dia smart Apakah dia Apa namanya Tangkas Itu bisa dikatakan Itu sebuah penilaian Jadi Lebih kepada Sesuatu yang Yang bisa Distatemenkan Atau dapat Dinyatakan Dicastifikasi Itu nilai Meskipun Nilai bersifat abstrak Jadi Kita mengatakan Dia cerdas Berarti ada 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 sesuatu Alasan Kita mengatakan itu Bisa juga Yang Sifatnya Subjektif Mungkin menurut Kita Dia ya Biasa aja Karena kita punya Cara pandang yang lain Tetapi menurut Orang lain Itu barangkali Dia luar biasa Karena dia punya Kemampuan Yang Disanjung Atau dibuja oleh orang itu Ini bisa dikatakan Ini sebuah nilai Tapi Paling tidak Ada Pernyataan Di sana Nilainya Seperti apa Jika dikatakan Dengan nilai moral Maka Bisa menimbulkan Suara Dari hati Nurani manusia itu Untuk diwujudkan Nilai moral Yaitu Dibagi menjadi Dua kategori Yaitu Nilai universal Dan Non-universal Jadi nilai universal Itu bersifat memaksa Orang Untuk berperilaku Sesuai dengan Nilai moral tersebut Misalnya orang harus Berbuat adil Menghargai kebebasan Dan tidak bersikap Diskriminatif Kenapa sifatnya Memaksa Karena Pada dasarnya Manusia itu Ingin Sebuah kebebasan Tidak punya Tanggungan Apapun Orang itu Bisa memilih Kalau Dikatakan Tidak bersikap Diskriminatif Agak susah juga Seperti kita Mencari teman Kita bersahabat Sebenarnya Diskriminatif Nanti Satu kelas Misalnya Kita dekat dengan Seseorang Dan kita Tidak akan memilih Semua orang Itu kan Tidak bisa juga Tetapi dengan Pernyataan bahwa Ini kita Satu mahasiswa UNES Ini kita Satu rombe Satu kelas Ya jangan Membedakan teman Kalau ada urusan Kita diskusi bersama Ada Semacam nilai Yang mengikat itu Tapi sebenarnya Tidak semua Kalau kita kembalikan Ke Manusia Ke manusia Tidak bisa Kita bisa Memilihnya Sesuai dengan Yang kita Kehendaki Tapi karena Ini ada Ada nilai-nilai Yang mengikat Kita bisa Menghargainya Kita bisa Toleransi Karena Ketika kita Mengembalikan Apa namanya itu Konsepsi Kebinikaan Keragaman Ya Manusia itu Beda-beda Sehingga ya Sudah Kita terima Perbedaan itu Dengan Menghargai Kebebasan Orang lain Kita juga Harus Adil pada Orang lain Ada juga Yang moral Non-universal Ini tidak Mengandung Kewajiban moral Yang universal Yang mutlak Untuk dilakukan Misalnya Puasa Senin Kamis Kita gak bisa Memaksa orang Untuk puasa Senin Kamis Karena Itu bukan Sebuah kewajiban Juga Di agama Juga ada Diatur Kalau bukan Suatu Kewajiban Ya Jangan memaksa Bahkan Kewajiban pun Ya Itu Bisa dipahami Ketika Tidak bisa dilaksanakan Dengan Suatu sebab Tertentu Ini bedanya ya Kalau Ini sifatnya bisa Lebih ke Lebih lokal ya Kalau menurut universal Lebih pribadi Dibanding dengan Yang universal Jadi universal itu Bisa dikaitkan juga Dengan peraturan-peraturan Misalnya Jam malam Jam 10 malam Kita tidak Diperbolehkan Untuk Keluar dari Apa namanya Perumahan Misalnya Kemudian Juga nanti Ada Ada Kewajiban Kerja pakti Yang sebetulnya Kita bisa santai Tapi kalau Universal Ya Kembali ke kita Kita mau Apa Sodakoh Kemudian Kita juga Misalnya Memilih Makanan Sesuai dengan Selera kita Kembali ke Pribadi masing-masing Kemudian Ada karakter Karakter ini Adalah Wata Tabiat Akhlak Pribadi Seseorang Yang terbentuk Dari hasil Internalisasi Berbagai Kebajikan Atau Virtus Yang diyakini Dan digunakan Sebagai landasan Untuk Cara pandang Berpikir Bersifat Dan Pertindang Jadi karakter itu Satu paket Software Jadi Orang itu Lahir Itu sudah Membawa karakter Dari kecil Karakter itu Ibaratnya Software Bawaan Dalam Berperilaku Ini lebih Kepada intuisi Misalnya Perasaan Misalnya Perasaannya Sangat sensitif Perasaannya Cuek Kemudian Baper Itu juga Karakter Di situ Tetapi Karakter ini Juga akan Akan Bergeser Ketika Seseorang itu Apa ya Melakukan Sesuatu Misalnya Dia banyak Diskusi Dengan seseorang Yang memiliki Pengetahuan Tertentu Misalnya Untuk menumbuhkan Minat Bakat Kemudian Kemudian Dia juga Bisa Curhat Pada Psikologi Karena Tidak selamanya Karakter itu Baik Merubah karakter Memang Tidak Susah Tidak 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 Gampang Tidak Gampang Tetapi Itu juga Bisa Diminimalisir Terutama Karakter yang Kurang Baik Misalnya Gampang Pesimis Cilai hati Pesimis Maka Karakter itu Bisa ditubuhkan oleh Semangat Semangat Oh Kita harus punya Tujuan hidup Kita harus punya Cita-cita Kita harus punya Power Minimal semangat Untuk menggapainya Itu Bahwa kita Sebetulnya punya potensi Yang baik Karakter juga Bisa Dibentuk lagi Misalnya Yang dulunya Karena Biggroundnya Mungkin dari keluarga Yang tidak terlalu Nasional Yang nasionalis Maaf Mungkin tidak terlalu Dekat dengan Konsep-konsep agama Gitu kan Religius Gitu kan Kemudian ketika Masa pertumbuhannya Remaja Misalnya Nanti Dia banyak diskusi Dengan kelompok-kelompok Yang religius Gitu kan Maka Dalam Perkembangannya Juga Dia akan Ke arah sana Jadi kehidupannya Cara pandangnya Bagaimana dia Bertindak bersikap Itu juga Akan religius Gitu kan Ini yang Halal Karam Kemudian yang Boleh Enggak boleh Kemudian ini juga Baik Tidak baik Dia akan Akan sesuai Dengan Apa namanya Karakter baru Karakter baru Yang Yang dia Peroleh Yang dia dapatkan Nah ini komponen Karakter mulia Menurut Thomas Slikona Di 98 Disitu ada Pengetahuan moral Ada pengaitan Rasaan moral Dan Sampai ke Perilaku moral Disini ada Kesadaran moral Nilai moral Pengambilan perspektif Penelaran moral Pengambilan keputusan Pengetahuan diri Di pengaitan Ada nurani Percaya diri Empati Anda 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 Lihat Ada Cinta kebaikan Kontrol diri Denda hati Perilaku moral Ini ya Terjadi kompetensi Keinginan Kebiasaan Ini perilaku moral Jadi lebih kepada Implementatif ya Yang perilaku moral Dibanding dengan Yang diatasnya Baik Di UNES sendiri Ya Nah ini juga Anda Harus tahu juga Disesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Spirit Konservasi UNES Ada tiga pilar Disitu ya Pilar Nilai dan karakter Ada pilar Seni dan budaya Ada seni Apa namanya Seberdaya alam Dan lingkungan Ya Ini semakin lama Semakin terimplementatif Gitu kan Ya disitu ada Kampus Berperadaban unggul Ya Kampus berbudaya Luhur dan kampus Sejauh mandiri Antara karakter Kesadaran lingkungan Ini ya Dia harus Ini ya Terbentuk dari Kesadaran diri Oh iya Kita harus peduli pada Lingkungan Kita harus Sesuai dengan Aturan-aturan Yang berlaku Di alam itu Seperti apa Ya Jika kita tidak Menempatkan alam Sesuai dengan Porsinya Kita akan rugi sendiri Watak ini yang harus Kita bentuk Karakter ini yang harus Kita bentuk Jadi Pendidikan juga bisa Membuat Membentuk Satu nilai dan karakter Terutama ketika Anda Sudah masuk ke UNES Ya Maka karakter yang terbentuk Ya Dasarnya jadi konservasi itu Ini di fakultas Ini telah ditetapkan Ada delapan Ya Ada fakultas ilmu pendidikan itu Nilainya inspirasi Ya Karakternya inspiratif Fakultas bahasa dan seni Nilainya humanisme Karakternya humanis Fakultas ilmu sosial Kebedulian Fakultas MIPA Inovasi Fakultas teknik Kreativitas Fakultas ilmu kekeluarkan Sportivitas Fakultas ekonomi Kejujuran Dan Fakultas hukum Keadilan Ini bukan Ketika Anda Menjadi satu Masjuswa Di fakultas terbentuk Itu harus Harus apa ini Berpilaku Hanya satu saja Atau berkarakter Hanya satu saja Tetapi ini menjadi Dominan Menjadi karakter Fakultas itu sendiri Seperti apa Ya Jadi ini dikaitkan Dengan Apa namanya Mayority Mayority karakter Yang akan dikembangkan Karakter utama Bahwa VIP itu inspiratif Karena pendidikan Harus menginspirasi Kemudian Bahasa Dan seni Karena ini Humaniora Maka dia harus Humanis Karena sentuhannya Ke nilai artnya Ke tata bahasanya Ke sastranya Manusia sekali Fakultas sosial Karena ini berhubungan Dengan kemanusiaan Antara hubungan manusia Dengan manusia yang lain Bersifat sosial Ya disitu Harus ada Kepedulian Yang diangkat Di sana Fakultas MIPA Juga begitu Karena disana Juga banyak Riset yang dikembangkan Ya Maka diharapkan Ada inovasi Yang dihasilkan Fakultas TNI Juga seperti itu Ya Daya kreativitas Juga harus Didorong Ya Harus dikembangkan Karena Kudanya orang-orang Kreatif di sana Dengan penemuan-penemuan Barunya Kemudian Di FIK Ya Karena dia Di basicnya Di olahraga Maka harus sportif Sportif Ini menjadi nilai Kejujuran Fakultas ekonomi Juga Kejujuran Karena biasanya Berhubungan Dengan keuangan Dengan pelaporan Ya ini harus jujur Dan terakhir Fakultas hukum Harus Adil Ya Karena Berdasarkan hukum Itu harus Berkeadilan Oke demikian Yang bisa kita Sampaikan Terima kasih Atas perhatiannya Dan nanti bisa Komentar ya Di Elena Ya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan Kita menjadi manusia Yang lebih Memiliki karakter Dan nilai Yang Lebih baik lagi Orang-orang Karakter konservasi Bagi Mahasiswa konservasi Di UNES Sekian Kuliah hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam konservasi Terima kasih telah menonton